Selamat pagi, salam olahraga Jumpa lagi dengan saya Aprianto Sebuti dari MG Sport, MG Airgun Indonesia Saat ini saya akan unboxing lah Untuk unit Cobra 360 Bagi customer yang ingin membeli unit Cobra 360 semi otomatis Seperti ini Kemasannya Kita buka ya Isinya apa sih yang didapat oleh konsumen? Kita buka Kita buka disinya Seperti ini Ini ada hard case ya Hard case ya Hard case Cobra Dilengkapi dengan 3 kuncian Kunci utama 1 disini Kemudian sudut-sudutnya Ada pelindung Supaya nggak recet Coba kita lihat unitnya Kita buka Nah, konsumen tahu Sebetulnya apa sih yang didapat Nah, seperti ini Yang didapat adalah unit Cobra 360 Kemudian magazin Cobra Kemudian dapat magazin bulat ya, magazin keok itu 2 biji Ini kelebihan ini Ini kelebihan dari magazin ini adalah Kalau dihabis Dia nggak notok Jadi nggak pecah Kalau yang ini mungkin 4-6 kali pakai Pecah biasanya Makanya kita dari Cobra menciptakan magazin ini Pertama di Indonesia Magazin seperti ini ya Dengan sistem yang sederhana Kemudian nggak mudah macet Dan kalau habis nggak bikin notok atau pecah Kemudian dapat topi Topi Dapat topi MC store ya Kemudian dapat kaos Kaos Cobra seperti yang saya pakai nih Seperti yang saya pakai nih Kaos Cobra Yang didapat Kemudian Unitnya seperti apa sih spesifikasinya Spesifikasinya Kita singgirin dulu ya Ini dia Tabungnya Tabung Taiwan 360 cc Kemudian manometernya ada di sebelah sini Di samping Kemudian Pengisian Di sebelah sini pakai mini ya Mini kukler dia pengisiannya Kemudian Untuk laras ya Untuk varian Cobra 360 ini sebetulnya Dia pengganti dari Cobra 38 Cobra 38 sebelumnya pakai tabung pipa 38 Kemudian diganti dengan Cobra 360 Dengan tabung 360 cc Taiwan Box chambernya masih sama Dilengkapi dengan ini Apa lindung 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 ini Kemudian Masih dengan Untuk laras ya Larasnya total 40 Tambah 10 cm Untuk blowback Jadi sekitar 50 Modelnya sama ya Modelnya sama ya Dengan Cobra 38 Dua mode semi auto Dan manual Kalau di atas Semi auto Kalau ke bawah Manual Kemudian Ini ada grip ya Ini dilengkapi Dengan rail tikat ini Kemudian ada gripnya Model seperti ini Yang terbaru Ini Di pojokan sini ada buat cadangannya pemimis nih Nah bisa buat masukin mimis disini Ini ada lubang buat masukin mimis cadangan Ada tutupnya Kemudian sudah dilengkapi sama ini nih Tali swipel Tali swipel dia buat tali sandang Sudah dilengkapi Bisa dilepas Kalau mau pasang bipod Dia tinggal dimundurin ke belakang Bipodnya pasang di depan Kemudian Ini dia sepopol Ini ada camkolannya juga Untuk Tali sandang Dia bisa maju mundur Kalau mau ngeluarin Kalau mau nyopot tinggal dulunya dicabut aja Ditarik ke atas Ini keluarin Kalau mau masang Seperti yang sebelumnya Seperti yang sebelumnya Dikokan Mundurin ke belakang Ini single shootnya dicabut Ini magazin masuk nih kelebihan dari magazin cobra itu kalau dalam posisi kosong nggak ada mimis dia tetap bisa masuk kalau magazin ini dia nggak bisa kemudian kita mau nol-in ke belakang juga kita mau nol-in ke belakang tetap masuk bisa ya ke bawah manual cuma nembak sekali kalau ke atas dia semi-auto kokang semi-auto kemudian kalau mau nol-in sama sebelumnya ini cancel korangnya disini tahan pelan-pelan picu ditekan nah dia rilis nol sudah kalau habis yang saya bilang tadi dengan kosong nih magazin ditembakin dia nggak colokannya nggak notok itu bedanya magazin marauder magazin cobra sama magazin marauder yang punya ya cuma cobra aja kalau yang lain nggak ada kemudian nol-in biasa kita cabut lagi sehingga setnya kita pasang lagi seperti nol-in itu sebetulnya ah untuk pemesanan bisa menghubungi MG sport agar Indonesia atau Facebooknya aprianto seperti nomor saya 0821-13254-100 saya ulang lagi 0821-13254-100 masalah harga wajar biar lebih bersama soalnya kalau kita sebut ah harganya sekarang nanti satu tahun kemudian ada perubahan harga nanti bingung customer mendingan via aja langsung ke saya kalau meminat serius bisa hubungi saya di w-a 0821-13254-100 demikianlah dari saya selamat pagi salam olang amin kemudian ada perubahan ini dikman